Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Radam Channel review mainan suka-suka So, udah pada ke spoiler ya Dari review S.I.V.I.G.U. Art Dar Kiva kemarin Spoiler dari thumbnail Ke spoiler dari closing Hah? Pais? Nanda Jadi udah ketahuan lah ya Gue bakal review apa di video kali ini Langsung aja, ini dia Dx Gandalfon 50 Dari Kamen Rider Revised Anjirlah racunnya ini Seris Kamen Rider Revised ya Kamen Rider Zero One, gue gak Segini ke racunnya Kamen Rider Saber, apalagi Kamen Rider Revised, oh my god Sampai Dx-nya Kayak ginianya gue beli Jadi temen-temen, ini gue beli di Tokopedia Tokopedia Ini salah satu barang hilafan tengah malam ya Jadi sebelum tidur suka ngintip-ngintip Tokopedia akhirnya kebeli ini Ini dapet di harga Sebentar, gue lupa Dicek dulu ya Gue rasa ini agak sedikit mahal ya Karena gue belinya ready Dan yang ready cepet gitu Ini gue dapet di harga Rp 440.000 Rp 2.000 Feeling gue harga normalnya sekitaran Rp 300.000 Tapi gak apa-apa deh Ini nasib tidak ikut pre-order ya temen-temen ya Dan pas banget abis gue beli ini di episode 6 kemarin Si Gandalfon ini lumayan di highlight ya Sama si Iki Ada beberapa scene yang bener-bener diekspos Kelihatan detailnya Tapi ngomong-ngomong seris Kamen Rider Revice Itu udah mulai ada beberapa hal yang bikin gue males sih sebenernya ya Dibandingkan dengan episode-episode awal Mungkin nanti di akhir video gue akan sedikit curhat Mengenai seris Kamen Rider Revice sejauh ini ya temen-temen ya Jadi sekarang kita fokus dulu Review dan unboxing DX Gandalfon 50 dari Kamen Rider Revice So guys ini dia boxnya Sudah keliatan langsung ya Ada gambar Gandalfonnya disini Terus ada Vice Disini ada Kamen Rider Revice Dan Kamen Rider Vice Ada logo 50 tahun Kamen Rider juga And then ada fitur-fiturnya Disampingnya tuh ya bisa jadi pistol juga Lalu nih gue gak tau nih apa nih Ada tulisan DX Ini juga gak tau apa Oh ini kayaknya Gandalfon 50 ya 50 ya Terus ada Bandai Merah temen-temen Sisi sampingnya ada logo Toy Company Ada foto produknya juga Lalu ada logo DX Sama another side nih Ada foto Kamen Rider Revice-nya Yang sedang memegang Gandalfon Jadi model gitu ya temen-temen ya Oke dan ada produknya Terus ada warning cooking hazard disini Oke bukan untuk 3 tahun ke bawah Dan di bagian belakangnya Ini ada cara mainnya guys Kelihatan ya Nih nah kalau ini ada Kamen Rider Revice-nya Lagi nunjukin nih Jadi bisa ditempel V-stamp disini Oke ada DX juga Nah ini ada cara mainnya nih Bisa nomor 1 jadi pistol Terus bisa bunyi Terus ini ada Pecotan dari si Riva ya Dan ini nomor 4 bisa dimix Dengan V-stamp Ada berbagai macam V-stamp disini temen-temen Di bagian bawahnya Legal stuff not interested So langsung aja Gue akan buka ya Langsung aja Ya sebenernya sudah kebuka sih Tapi gak apa-apa Ceritanya ini baru pertama kali unboxing ya guys Oke di dalamnya Dibungkus sama bubble wrap Ini ada manual booknya Manual paper Atau bukan Oh ini semacam warning doang ya Tulisannya Jepang semua lagi Langsung aja Kita buka Sebelum buka kita cetek-cetekin dulu ya Aduh enak banget suaranya Aduh Siapa yang suka nyeletekin Bubble wrap ya Coba komen di bawah Dan ini dia detailnya DX Gandephone 50 Kelihatan Langsung ada Revice-nya disini Eh sorry Revice-nya disini Kalau dilihat Sekeliling Ya beginilah Kayak emang Mainan bocil ya Oke kita lihat detailnya Temen-temen Sekali lagi Ya Detailnya sebentar Ini kayak Kayak Ah kok ada ginianya sih Ada bekas potongan gini guys Wah kacau nih Kok ada ginianya Kualitasnya selek banget anjay Oke ini ceritanya kamera ya Ceritanya ini kamera Soalnya beberapa kali Revice-nya suka Selfie-selfie guys Oke ini kita lihat Lebih deket lagi Lalu ada kamera lagi Ceritanya disini Ada dua Ini kelihatan si Setan kampretnya ya Ini indikator suara disini Dan ada tulisan Vice Nah ya jadi pas banget ya Episode 5 kemarin Untuk pertama kalinya Iki memperkenalkan Vice ke Circle-nya ya Ke keluarga dan teman-temannya Ternyata ada kegunanya juga Selain buat nelfon Selain buat nembak Selain buat selfie Tapi Vice bisa masuk ke device ini Untuk berinteraksi dengan manusia biasa Kira-kira seperti itu ya Jadi langsung aja Gue akan coba bunyikan si Vice-nya ya Dan disini Dan disini Mikrofonnya kelihatan Agak sedikit tertutup ya Oh udah balik lagi Udah balik lagi Ke kalimat yang awal ya Ada lima kata-kata yang bisa Diomongin sama si Vice disini Oke berikutnya Untuk menjadi Gun form Disini ada tombol Dipencet Lalu ditarik Nah Oh ini dia Set Jadi tembakan deh Ini ada fungsinya Untuk menembaknya Ditekan disini Oke Oh ini suara lebih keluar ya Karena tadi agak ketutup Teman-teman Untung bunyinya enggak Kayak mainan gocil Beneran anjay Oke 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 Nice nice Nah ini lebih kedengeran ya Sekarang gue akan coba Memainkan dengan V-stamp-nya Seperti di box-nya tadi Jadi pistol ini Bisa di Combine dengan V-stamp guys Jadi gue baru punya V-stamp 3 roda Hah? Gak percaya Tiga roda ini Punya gue rusak kayaknya nih Dengerin deh Error punya gue guys Harusnya Bukan tiga roda Tapi ngomongnya tiga roda Oke langsung gue cobain Ke gun the phone-nya ya Jadi ini cara mainnya Tinggal di scan aja Di bagian belakangnya Oke Oke Kalau lagi di scan Ini nyala Nah Jadi cuma dua kata-kata itu doang ya Dan kalau lagi posisi nempel gini Semua elektriknya jadi mati guys Dipencet gini gak bisa Sistemnya juga gak bisa Menyala ya Gue dibuat telepon juga gak bisa Nah gitu deh Jadi sayang banget Gue emang baru punya V-stamp 3 roda ya Temen-temen ya Jadi kalau disini kan ada Macem-macem nih Bisa dipakai Sama V-stamp yang ini nih Tuh Tapi gue belum punya Baru punya yang Si Megalodon doang Oke guys So itu tadi review Dan unboxing DX Gandalf 1 50 Dari Kamer Rider Revice Ya gunanya itu doang ya Selain buat Bisa ngobrol sama Vice Bisa juga untuk main tembak-tembakan Seperti ini ya Oke gue punya volunteer guys Disini Ada Bang Diket Oke jadi langsung aja Gue coba untuk nembak si Bang Diket Aduh diapain lagi nih gue Kena akhirnya Oke guys Jadi segitu aja Review dan unboxing Gandalf 1 50 Dari Kamer Rider Revice Karena Emang fiturnya Yaudah yang tadi aja Gak terlalu banyak ya So gue pengen cerita dikit Seperti yang gue bilang Di awal video tadi Kalau gue itu Agak sedikit kecewa Dengan seri Kamer Rider Revice Ya sejak episode 4 Kalau gak salah Sejak episode 4 Atau 5 gitu ya Logic drivernya itu Sudah tidak seperti Awal-awal Di awal tuh gue sempet mention Wah gue suka nih logicnya Karena Drivernya itu harus dibawa Dengan copper gitu ya Dibawain Logicnya sama kayak Faiz Dan Kamer Rider Drive Nah sejak episode 4 Atau 5 Udah mulai tuh Logicnya hilang Seperti di episode ini nih Nah kayak gitu tuh Tiba-tiba IQnya dateng gitu ya Ke lokasi Yang tempat ada monster Dia gak bawa apa-apa Tangannya kosong Gak ada pegang copper Atau apapun gitu ya Terus tiba-tiba Pas muhenshin Ada drivernya gitu Wih aneh banget anjay Udah mulai kayak gitu So gue bisa kasih skor Mainan ini 8,5 ya Karena setelah Dilihat dan dibandingkan Dengan seriesnya Ini cukup Akurat ya Miripnya tuh lumayan Dan size-nya juga Agak besar temen-temen Sama seperti ininya Fistime-nya juga masih Enak gitu dipegang Mereka orang dewasa 8,5 dari gue Kalau dari kalian berapa Langsung aja komen di bawah Akhir kata jangan lupa Di like, share, dan subscribe Channel Agandadang Share terus ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian Ikut keracunan dan terinfo juga Kalau ada mainan Handphone-handphonean Bisa jadi pistol Ya semoga review Dan unboxing kali ini bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbangan Temen-temen juga Kalau mau beli DX ini Atau sekedar menikmati Fitur-fiturnya saja Tidak apa-apa Akhir kata Bang Agam pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Sehat-sehat semua Ciao Agak capek kok ya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih.